Gubernur Jambil Haris menghadiri rapat plenu terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jambi pada pemilu serentak tahun 2024. Dalam kesempatannya, Gubernur Al Haris mengucapkan terima kasih karena proses tahapan pemilu di Jambi berjalan dengan baik dan kondusif. Gubernur Jambil Haris menghadiri rapat plenu terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jambi pada pemilu serentak tahun 2024 yang diadakan oleh KPU Provinsi Jambi di sebuah hotel kota Jambi, Jumat 8 Maret pagi. Dalam arahannya, Gubernur Al Haris mengatakan kegiatan ini merupakan puncak dari pemilu yakni proses penghitungan rekapitulasi di tingkat provinsi. Untuk itu, Gubernur Al Haris mengucapkan rasa syukurnya karena dari awal proses tahapan hingga saat ini, kondisi demokrasi di Jambi sangat baik dan kondusif. Lebih jauh menurutnya bahwa kondisi ini merupakan hasil kerjasama dari semua pihak, baik penyelenggara pemilu yakni KPU bersama Pawaslu, pemerintah, TNI Polri hingga masyarakat Jambi. Kita berharap, Alhamdulillah Jambi, dengan dari awal proses tahapan sampai hari ini, kondusinya sangat baik sekali. Kondusif, aman, dan tidak ada hal-hal yang mengganggu jalannya demokrasi di Jambi ini. Itu yang saya bangga sekali, demokrasi. Saya syukur itu semuanya. Yang kedua, ya kalau tentu juga ini kerja keras dari semua tim. Dari KPU dengan dajarannya sampai ke bawah, Pawaslu juga sampai ke bawah, tim kemanan, Polri, TNI, gak kumbu, semua sudah kerja luar biasa. Dan termasuk juga, dukungan masyarakat luar biasa yang ikut menciptakan situasi yang kondusif ini. Karena itu juga, dan juga media, saya terima kasih juga banyak media. Media juga sudah ikut memberikan, menciptakan situasi yang kondusif. Berita-berita yang juga cukup mendinginkan kondisi Jambi ini. Saya terima kasih banyak. Dan kita bangga, selaku warga Jambi, ayo menciptakan situasi yang kondusif. Yang aman, nyaman, proses demokrasi berlangsung dengan baik, dan hasil pun baik semua untuk Indonesia, untuk negara kita cintai. Adapun rapat pleno rekapitulasi hasil suara ini akan berlangsung selama tiga hari ke depan. Untuk itu, Gubernur Jambi berharap, proses pleno ini akan berjalan dengan lancar dan aman. Terima kasih telah menonton!